Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, pemerintah mengklaim konsistensi pembangunan IKN akan menjadi game changer untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Bapak Penas meyakini pembangunan IKN dalam beberapa dekade mendatang akan berkontribusi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan pembangunan IKN akan terus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam visi Indonesia Emas 2045, pembangunan IKN menjadi salah satu dari tujuh upaya superprioritas yang akan menopang transformasi ekonomi. Bapak Penas memperkirakan pertumbuhan ekonomi harus mencapai minimal 6 hingga 7 persen per tahun hingga 2045. Untuk mencapai Indonesia yang bebas dari status negara middle income trap. Bapak Penas mengakui selain mendorong industrialisasi, konsistensi pembangunan IKN menjadi penting untuk menopang rencana pemerataan pembangunan dalam beberapa dekade mendatang. Dan game changer yang ketujuh adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlangsung sampai kita kemudian pembangunan Ibu Kota Nusantara itu tidak hanya sekedar memindahkan Ibu Kota atau administrasi pemerintahan, tetapi Ibu Kota Nusantara ini pun juga akan dibangun menjadi superhub ekonomi baru Indonesia yang berada di tengah-tengah geografis Indonesia. Selain pembangunan IKN, tujuh game changer transformasi lainnya yakni peningkatan industrialisasi. Mendorong sumber ekonomi baru seperti pengembangan ekonomi biru, percepatan transisi energi, digitalisasi, dan konektivitas kawasan. Dengan berbagai sumber transformasi ekonomi, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkat signifikan. Dari Jakarta, Harjopatmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!